Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Tosya Eviden! Oke, jadi hari ini kita lagi pake temanya tie-dye Gak jauh dari Endor! Gak apa-apa dong, kan influencer! Tapi kita gak menang ini tuh? 20 ribu follow! Gak pernah menang ini Gak, endos apa dong? Gak mau Sekalipun? Tidak pernah menang sekarang Jadi kita di video kali ini mau ngebahas tentang si lain dari absensi Apa? Benceng? Perkenalkan dulu! Perkenalkan dulu! Hai! Perkenalkan dulu nama dia Kan nama aku Masa nama artisnya atau gimana? Oh nama artisnya! Gak apa sih? Gak apa sih sih? Gak apa sih sih? Gak apa sih sih? Gak apa sih? Gak apa sih, aku punya influencer Karena aku punya komen pas viral gitu Oh gitu kan? Oke, jadi kita sekarang mau memperkenalkan Dia ini salah satu influencer Tapi gak 20 ribu followers dia udah berapa? Satu juta loh Siapa nama aku? Aku kenal ya? Hai kenalin, nama aku Absinto Ubey Aku biasa dipanggil Ubey Oke, udah itu aja sih sebenernya Aku mau kasih lihat sama kalian beberapa konten-konten Ubey yang sempet viral di zamannya Naaak! Naaak! Eh, bangun sayang! Sahur, sahur, sahur Sahur, sayang, sahur Besok kuasa ya? Itu mama udah masakin sup kalajengking sama minumnya air tuban cimoy Bangun ya? Mama tunggu ya? Ya? Udah, kamu cuci muka dulu ya? Gimana cara supaya gak corona? Jadi corona ini berasal dari binatang yang bisa mengakibatkan kematian Jadi buat temen-temen yang kelakuannya ke binatang, tolong jauh dulu Ya? Pak cewe kalau foto megang dagu Soalnya kalau megang omongan cowok itu gak bisa Cowok aku minta itu katanya dia bakalan tanggung jawab Gak usah kau percaya Gila ngajak kalau aku pun sayang sama aku Nanti pas nikah aku kasih kau semuanya Gitu Ini kau kasih sekarang atas nama cinta Hmm, dakjal pun malu tengok kau diperkosa atas nama cinta Jangan santu kan? Gak liburan lagi kak! Kalau kau tak tahu liburan Gila-gila liburan kan kau Jangankan libur keluar kota ataupun keluar regi Ini keluar rumah aja buat beli makanan Ketakutan setengah mati gara-gara corona Berasa mau jihad loh keluar rumah Ini mempertaruhkan jiwa dan neraga Keluar rumah padahal Mau di jamannya gitu orang lama kali ya? Oh orang lama, emang ini senior loh orang lama lu ini Aku mengenal dia itu dari pas dia bikin konten yang Bangun mas Atau rumah kamu udah mau roboh Mas bangun mas Itu viral lu tiktok ya Itu kalau yang masukin sendiri atau gimana? Gak aku kali, aku menjadikan tuh Oh berarti itu orang yang masukin? Orang Kasih sekali ya dia Jadi dia ini dulu sempet viral di tiktok Tapi bukan dia yang upload sayang kali ya Padahal waktu itu sempet ada yang repost videomu banyak Dan followersnya banyak Ratusan ribu juga Bahkan ada kok tiktok yang pake nama aku Iya Absence Ubi Oke tapi yaudah Kita mau Jadi tadi kita udah ngumpulin beberapa pertanyaan dari followers Instagram Tasha Nanti buat Pertanyaan dari followers Instagram Tasha Nanti buat Pertanyaan dari followers Instagram Tasha Bakal ada di 4 Ubi Iya 4 Ubi Aku kok bikin Nih Yang pertama Mau aku apa kawin Ubi? Kok kawin nanya? Kok aku bilang sendiri pertanyaan? So Pertanyaan pertama ini aku ambil dari RIDILAHRH underscore KUB kalo mandi terkurap bapak berdiri Celentang 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 Ini jujur ya Aku mau ngatau juga Dulu konten aku tuh kayak gini Konten aku tuh dulu yang aneh-aneh Yang orang nanya apa, aku jawabnya apa Nah di 2019 aku udah mulai agak bila gitu Gak-gak antar, gak-gak ato mija gitu kan Dari budak pulang ikut di kota Tasa Rapina Mana ada? Bukan aku Aku mau ngomongin aku Nah, lanjut dari Rizky Ananda Dona Ubi, stroberi cantik, kenapa manusia nginjak tanah? Kenapa ga nginjak langit? Kalo nginjap ala aku, aku marah Bapak aku kurang ajaran cek Antap ya Allah Jangan yang bertanya kayak gitu Oke, naksin lah Aduh Kopi gini Dih Udah lah kan gapapa Saram Firia Alasan K.O.B. ambil kuliah manajemen Apakah kenapa baru di umur 23 kakak kuliah? Sumpah demi Allah Aku ngambil judul, apa Baru kuliah di umur 23 karena Oh, sekarang berapa? 23 Berarti gue baru kuliah? Iya Gak baru daftar Oke, terus? Karena baru daftar karena dapet Endos Hah? Gak udah di umur Endos Kenapa? Kenapa pilih manajemen? Cuman manajemen yang mampuat aku Tapi aku ga mampu kak itu Sumpah ya Aku udah ceritakan Karena aku udah kasih soalan banyak kan Tapi yang pertama itu soalan MTK Cuman soal Aku jawab cuma 5 Susah puisi kayak gini Tapi sebenernya menurut aku nih Kan jurusan apapun yang kita ambil Kuliah itu bukan cuma tentang materi dari perkuliahannya Tapi bagaimana kamu bisa menghadapi dunia perkuliahan Jadi sebenernya kalo aku kuliah Kalo ditanya, kak Masih inget ga pelajaran manajemen lu apa aja? Aku ga inget Tapi yang aku inget adalah Gimana cara nghadapi dosen Gimana cara ngehandle problem Jadi kayak lebih ke soft skillnya Jadi problem solving Terus kayak public speaking Itu kan biasa disitu Gimana kamu bisa nyampein materi Persentasi kamu nanti Pas kamu sidang Gak lain-lain gitu Jadi lebih ke mematengkan pola pikir kamu Ya apa, gue gaya-gaya anjay sebenernya Hah? Sampai orang-orang yang betul Gak sih, lu sama Umur 23 tahun buka gue Gak ada yang terlambat, Bu Gak ada yang terlambat Maksudnya tuh Tapi yaudahlah aku bersifur juga kan Untung-untung masih ada universitas yang mau ngendosin aku Ya, saya ingin saya Ah, gue Coba aja aku kuliah di umur sekarang ya Sayangnya aku baru 17 tahun Gak ada tidak Lanteng mulutnya Jadi kayak orang Ke longan-ahan ke pendidikan juga Bukan ke dalam Oh gitu kan Kalau apa menjelaskan Nama-teritnya Berarti semua orang yang ngomong yang lanteng Kurang lebih seperti itu, Kak Siapa aja kaya-kaya Lanjut Oke next Oke yaa Aku mau bacain tadi Ada yang nanyain tentang Luven Nah Nanyo Sebenernya UBE A do Cewe Apo Ida? Tidak ada Gapung ya, masih jomblo guys Terbuka untuk umum Cokeber, coba kita bersama Dari Catum Muza Mau gak ke absen Sonika sama Cimoy? Gak, sumpah ya Cimoy itu udah kayak adik dia sendiri loh Gak mungkin juga kok Gak ada ceritanya manusia persilangan sama bentukan lain gitu Maksudnya gak ada manusia sama fauna Gak ada, tapi ada ya bagi manusia ya? Apa? Ada ya? Iya lah Tapi nanti ada kok Sebelum lagi Gak, Cimoy itu udah kayak adiknya Ube Lu sekarang cantik kok Nah emang gua bilang dia jelek? Enggak, gak bilang kok, misalkan aku bilang dia cantik sekarang Kenapa ada paket kok menyambangnya? Enggak Dulu jelek serius Enggak bukan Enggak serius ya Aduh bukan gua yang ngomong Dulu jelek serius Bukan gua yang ngomong Dulu jelek serius Ini mau dikatapang ga nih? Dikatapang ga nih? Enggak, kalau dikatapang Enggak, dulu memang jelek Tapi karena dia sudah Long up Jadi ya bang kalo gua yang jelek Coba-coba sekarang udah cantik Lu ngomong apa gitu Enggak, dia bukan jelek Dulu masih belum seperti danes Orang jadi danes Orang jadi danes Orang jadi danes Orang jadi danes Apa tuh gak ada janda? Iya udah lah Oke, skip Skip Alis Cimoy bukan warna ini loh Warna ungu deh Kayak Cimoy bukan gue yang ngomong Dari Maria Anwar UB sebenernya doyan cewek apa engga kak? Gini aja ya, ketatau aja Udah kayak gitu Coba gimana yuk? Buka ngomong Lalu ga ngomong Oh iya gapapa Gak kan nih Cimoy Yuk, next Oh ini nih, dari Afdita Purnia Ada masalah gak UB sama Helen kak? Enggak ada Enggak ada Enggak ada masalah Cuman gak sih? Sedikit terenggeng aja sih Bukan enggak masalah Karena Helen di Aceh Gini di parepan Ini gak bisa bareng-bareng terus Bener Nggak, aku bebek aja kok, aku masih suka cacingan, kediokol gitu aja. Cuma kalau untuk deket lagi tuh enggak. Karena kan si Helen di Aceh, UB-nya di Palembang. Jadi kan jarang yang memisahkan mereka. Sama laki aku sama UB juga kan nggak bisa terlalu deket. Karena kan UB ini... Enggak, tax revenue-nya kan sebuah banget ya. Enggak kan sebuah banget kan. KM2, visiting... KM2, Super Mega Bintang. Super Mega Bintang. UB, kenapa kalau bilang R, lidahnya ke atas? Apa? R. R. Kalau bilang apa? Kalau bilang R, kenapa lidahnya di atas? R. Apa? R. Kalau lidahnya ke bawah, cadel. Oh, dia nggak tau ya. Next, dari Kelvin Costadino. Model cinta doang untuk menikah bisa awet nggak kira-kira? Menurut kau? Ini kau yang perempuan nih. Nggak kenyang makan cinta. Ya udah. Sebenarnya gini, perempuan itu bukan matre, tapi laki-laki... Buat laki. Enggak, gini loh. Enggak, enggak matre. Muatre. Enggak, gini. Laki-laki. Tapi memang harus matre kan? Bila kan perempuan harus matre. Kalau aku bilang... Ya buat kau yang berkecukupan. Buat yang nggak berkecukupan. Realistis. Ya maksudnya matre, udah. Realistis dong. Matre aja. Ada perbedaan antara matre sama realistis. Tidaknya apa? Kalau orang realistis, dia melihat dulu... Si laki-laki ini punya potensi dan punya tanggung jawab nggak untuk memenuhi... Hal-hal yang memang harus dipenuhi sebagai tanggung jawabnya dia. Tapi kalau dia matre, dia nggak peduli laki-laki. Laki-laki mau apa nggak sama dia. Intinya kalau orang kaya, terserah deh. Belakangan. Yang penting gue mau sama dia dulu gitu. Dikejar sama dia nih orang. Itu namanya matre. Tanpa dia memandang dulu, sepadan nggak gue sama nih orang. Tonton. Aku nggak mati. Aku realistis. Karena ketika pasangan nggak punya... Karena Pak Jamil nggak tajian. Dia bukan orang kaya. Jamil bukan orang kaya. Tapi aku tahu Jamil mau berusaha untuk membahagikan aku. Jadi tahun depan bakal nikah. Insya Allah. Tidak. Tidak. Oke, next. Laki-laki tadi dia menegaskan semua. Nih, kita terakhir ya. Dari Munawe dan Munafi. Munawe. Munawe. Kak, gaskanlah untuk mantan pacar kita yang matanya selalu menotot kalo lagi nanti. Enggak. Kok ngapain anggapin mantan pacar kau? Coba kamera. Enggak. Kok ngapain mau ngandangin mantan? Wih! Kok ngapain anggapin mantan pacar kau? Yaudah nggak ngetanggepin. Yang punya hubungan. Yang punya hubungan. Yang punya itu aja. Ngapain sih? Tidak. 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 Cepat. Kekeuk concur. I'll see you on my next video. Bye-bye.